Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Sukoharjo, Sunarto, mengatakan rokok tanpa cukai tersebut terdiri dari beberapa merek. Dijelaskannya, jenis rokok ilegal tersebut tampilannya dibuat mirip dengan rokok percukai yang ada di pasaran, sehingga sekilas rokok itu benar-benar mirip dengan aslinya. Karena itu sangat mungkin konsumen tertipu, jika tidak memperhatikan betul rokok yang dibelinya. Saat ini barang bukti rokok ilegal tersebut diamankan di kantor Satpol PP Sukoharjo, sambil menunggu koordinasi dengan kantor Bia Cukai Surakarta. Peredaran rokok ini merugikan keuangan negara dan daerah. Ini karena kita menemukan ada beberapa selop rokok yang ilegal itu, sementara kami amankan di kantor Satpol, kemudian nanti kami segera koordinasi dengan kantor Bia dan Cukai Surakarta. Kemudian kantor Bia dan Cukai Surakarta akan ke sini diminta diantar ke lokasi dan petugas dari kantor Bia Cukai itu yang akan melakukan penyitaan kepada rokok ini. Rencananya operasi serupa akan terus dilakukan di sejumlah kecamatan lain yang belum dirazia.